Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas rahasia daya gaib dan kekuatan kucing, yaitu yang dilakukan kucing pada saat kita sedang tidur. Berbicara soal hewan peliharaan, tentu yang paling banyak terlintas dalam pikiran kita adalah kucing. Selain karena dianggap lucu, alasan lain dalam memelihara kucing adalah karena bisa dijadikan teman dan dipercaya memiliki daya magis atau kesakralan tertentu. Bagi sebagian besar umat muslim, kucing dipercaya sebagai hewan kesayangan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad terbangun saat mendengar suara azan. Namun saat hendak mendirikan sholat, Nabi Muhammad menemukan muezza yang adalah nama kucing kesayangan Nabi, tidur dengan beralaskan jubah beliau. Namun bukannya mengusir muezza, Nabi Muhammad justru memotong sebagian jubahnya agar tidak mengganggu tidur kucing tersebut. Memelihara kucing ternyata memiliki beberapa rahasia yang mungkin banyak belum kita ketahui, terutama dari sudut pandang spri ritual. Berikut ini adalah rahasia daya gaib yang dilakukan kucing saat kita tidur. Namun seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan share video ini. Terima kasih. Rahasia yang dilakukan kucing saat kita tidur yang pertama, adalah menyerap energi negatif yang keluar dari tubuh kita. Banyak yang tidak menyangka, ternyata saat kita tertidur, kucing menyerap energi negatif ataupun stres yang keluar dari tubuh kita. Satu ekor kucing dapat menyerap energi negatif dari beberapa orang. Namun alangkah baiknya jika kita memelihara lebih dari satu kucing, agar energi negatif tersebut tidak overpower dan dapat dibagi sama rata. Sedangkan ketika kucing tersebut tidur, maka tubuhnya akan melepaskan energi negatif tersebut untuk dinetralisir ke alam bebas. Akan tetapi ketika energi yang diserap kucing tersebut berasal dari energi stres atau beban mental kita yang terlalu berat, maka kucing akan butuh waktu untuk melepaskannya ke alam. Energi tersebut akan disimpan sementara dalam bentuk lemak di tubuhnya. Mungkin Anda pernah menemui bahwa kucing Anda terlihat gemuk padahal makannya hanya sedikit. Bisa jadi hal tersebut karena energi negatif yang diserap dari tubuh Anda. Rahasia yang dilakukan kucing saat kita tidur yang kedua, adalah melindungi kita dari gangguan roh jahat. Kucing mendapatkan predikatnya sebagai hewan yang dapat mengusir roh jahat di belahan dunia manapun. Bahkan di Mesir, banyak yang menganggap hewan ini adalah jelmaan dari dewa yang sangat dihormati. Kucing adalah hewan yang sangat peka terhadap kehadiran energi-energi lain selain dari energi tuannya dan penghuni rumah yang lain. Jika Anda mendapati kucing peliharaan Anda di malam hari sedang dalam mode waspada, padahal di depannya tidak ada apapun yang terlihat, bisa jadi dia sedang menghalau roh jahat yang akan mengganggu ketenangan malam Anda. Selain itu juga diyakini, bahwa ketika ada serangan santet atau guna-guna di rumah yang memelihara kucing, maka kucing tersebutlah yang akan mati, karena semua energi santet tersebut akan masuk terserap ke dalam tubuh kucing. Bisa jadi ketika Anda menemukan kucing peliharaan yang tiba-tiba sakit atau bahkan mati tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan dia telah menyelamatkan Anda sekeluarga. Rahasia ketiga yang dilakukan kucing saat kita tidur adalah mendatangkan rezeki sebagai bentuk pembayaran hutang karma. Hal ini terutama berlaku bagi kucing-kucing yang datang kepada kita tanpa sebab yang jelas. Mungkin bagi kita akan merasa bahwa kucing tersebut hanyalah lapar saja dan ingin mendapatkan makan. Kucing adalah binatang yang dipercaya membawa karma. Bisa jadi kedatangannya akan mengembalikan karma baik yang sudah Anda perbuat di masa lampau dalam bentuk rezeki yang lain. Rahasia terakhir yang dilakukan kucing saat kita tidur adalah melindungi kita dari ancaman fisik pihak luar. Kucing memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga binatang ini akan langsung tahu jika ada sesuatu yang mencurigakan memasuki rumah kita. Ketika kita sedang tertidur pulas, maka otomatis kewaspadaan kita menjadi tidak berguna. Namun kucing akan siaga dan memberi tanda jika ada ular atau bahkan pencuri yang masuk ke dalam rumah. Kucing dengan sensitifitasnya yang tinggi, juga mampu menilai karakter dari seseorang yang bertamu ke rumah kita. Apabila kucing peliharaan kita terlihat menjadi ganas atau bahkan sebaliknya sampai ketakutan terhadap tamu tersebut, sebaiknya kita juga harus waspada akan segala sesuatunya. Itulah video mengenai rahasia gaib yang dilakukan kucing saat kita tidur. Jika Anda memiliki kucing dan punya pengalaman terkait dengan hal ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan dipermudah jalan rezekinya. Terima kasih telah menonton!